Assalamualaikum Di video kali ini kita akan belajar tentang lingkaran Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah bentuk yang terdiri dari semua titik dalam bidang yang berjarak tertentu dari titik tertentu Nah, maksudnya gimana sih? Misalnya kita punya, awal-awal kita punya satu titik di tengah Lalu kita ambil misalnya jaraknya 2 meter 2 meter ke atas kita dapat titik ini Lalu kita ambil lagi dari titik yang sama 2 meter ke bawah kita dapat titik yang ini Dan seterusnya 2 meter ke sini 2 meter ke sini 2 meter ke samping sini 2 meter ke samping sini Nah, nantinya kita akan mempunyai titik-titik ini Nah, titik-titik ini Kalau misalnya kita sudah ambil tarik garis 2 meter ke segala arah Nah, nanti hasilnya kita akan mendapatkan lingkaran Jadi, lingkaran ini terdiri dari titik-titik yang mempunyai jarak yang sama dari titik pusat, titik yang di tengah ini ke berbagai arah Nah, di dalam lingkaran ada istilah-istilah penting yang kita bakal sering gunakan kalau berkaitan dengan lingkaran Pertama, tentu saja kita yang kita sudah pelajari tadi, kita mempunyai titik pusat Titik pusat adalah titik lingkaran yang di tengah ini Lalu, kita punya diameter Diameter itu adalah garis lurus Dari suatu titik lingkaran Dan garis ini harus melewati titik pusat Jadi, ini adalah diameter kita Nah, kita juga bisa menyebutkan ini sebagai diameter Asalkan dia melewati titik pusat Jadi, bisa dari berbagai arah Selanjutnya adalah kita punya jari-jari Jadi, jari-jari ini adalah jarak dari lingkaran ini ke titik pusat Nah, jadi dari titik pusat ke sini Dengan kata lain, jari-jari ini adalah setengah dari diameter ya Kita bisa buat begini Atau diameter sama dengan 2R R ini yang disebut dengan jari-jari Nah, selanjutnya dalam lingkaran ini Ada satu angka penting Yang karena saking pentingnya Ada simbolnya tersendiri Yaitu ini Ini kita sebut dengan pi Oke Nah, pi ini adalah suatu rasio Kalau kalian ingat, mungkin kalian sudah belajar ya tentang rasio Rasio itu perbandingan Jadi, pi ini adalah perbandingan dari keliling suatu lingkaran Kelilingnya Dibagi diameternya Oke ya Faham ya Jadi, pi ini adalah keliling dibagi diameter Dan fakta menariknya Walaupun Walaupun lingkarannya sekecil ini Atau sebesar ini Atau yang sedang Atau sedikit kecil Itu nilai pi-nya selalu sama Karena dia adalah perbandingan Jadi, kalau kita bagi Keliling lingkaran ini Dibagi diameter yang ini Itu hasilnya sama dengan Keliling lingkaran kecil ini Dibagi diameternya Gitu ya Jadi, nilainya selalu sama Karena pi ini adalah perbandingan dari keliling Dibagi diameter Dibagi diameter Dari lingkaran Nah, tapi Berapakah nilai pi? Kita lihat Di penjelasan berikut ini Nah, sekarang kita ingin mengukur Untuk satu keliling lingkaran itu Ada berapa diameter Jadi, kita mau tahu perbandingannya Untuk cari pi Nah, caranya kita ambil tali sepanjang diameter Lalu, kita letakkan di kelilingnya Oke, ini sudah satu tali sepanjang diameter Lalu, kita ambil lagi Karena masih kurang Jadi, sekarang dua Lalu, kita ambil lagi Karena masih kurang kan Masih semua kelilingnya belum tertutup Kita ambil lagi Wah, sedikit lagi nih Nah, yang sedikit lagi ini Ternyata adalah 0,14 Dari panjang diameter Nah, berarti Satu keliling lingkaran ini Sama dengan 3,14 diameter Pi adalah perbandingan keliling Dibagi diameter Jadi, nilai pi sama dengan 3,14 Nah, semoga bisa dipahami ya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya